Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Ayo Melaku Bareng. Kita akan melaku bareng untuk mereview hotel, tempat makan, dan tempat wisata di berbagai kota. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share channel YouTube Ayo Melaku Bareng. Jalan-jalan di kota Jogja belum komplit kalau kita belum cobain kuliner yang ada di kota Jogja. Kali ini kita akan makan di salah satu tempat makan legendaris yaitu Tojoyo 3 yang ada di Jalan Urup Sumarjo nomor 133 Yogyakarta. Tempat makan yang letaknya berada di akses masuk kota Jogja ini sangat gampang kita cari. Karena di depan Tojoyo 3 ini terdapat bioskop XX1. Tojoyo ini tidak buka cabang di kota manapun. Dia hanya mempunyai dua cabang di kota Jogja, yaitu di Jalan Majen Sutoyo dan di Jalan Magelang. Ayam goreng Tojoyo ini sudah buka dari tahun 1983. Jadi jangan kaget kalau rumah makan ini benar-benar ramai, terutama di jam-jam makan siang maupun jam makan malam. Karena rumah makan Tojoyo ini bukanya dari jam 11 siang sampai jam 10 malam. Dengan catatan kalau menu-menu yang ada belum habis. Di sini selain menjual ayam goreng, juga ada bebek goreng, aneka jerawan sapi, ada sup ayam, ada sayur asem, juga ada tahu tempe goreng, petek goreng pun juga ada. Yang menjadi andalan di sini memang ayam gorengnya. Karena bumbunya itu beda dengan tempat makan-tempat makan yang menawarkan ayam gorengnya. Sama-sama menggunakan bumbu ungkep khas Jawa. Namun menurut saya rasa ayam goreng di Tojoyo ini mempunyai ciri khasnya sendiri. Di sini itu menggunakan ayam kampung yang diungkep dengan bumbu dimasak selama 2 jam sampai bumbunya benar-benar meresap. Dan ketika ayamnya digoreng itu luarnya garing namun dagingnya itu lembut dan tidak keras walaupun dia menggunakan ayam kampung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kita makan di Tojoyo ini kita dapat melihat langsung beraneka macam menu yang dijual di sini. Yang letaknya berada di depan pintu masuk rumah makan Tojoyo. Jadi mereka open kitchen. Dan kita dapat melihat proses menggorengnya juga proses mempersiapkan pesanan-pesanan pelanggannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 4 paha ayam goreng, 2 kepala ayam, 2 tahu goreng, lalapan, 4 nasi putih, 2 air mineral, dan 2 teh manis. Semuanya itu Rp 157.000. Cukup ramah di kantong. Ayam yang digunakan di sini memang ayam kampung yang ukurannya mungkin tidak sebesar ayam pedaging. Karena memang ayam kampung itu mempunyai ciri khas rasanya itu lebih gurih daripada ayam pedaging. Jadi rata-rata penjual ayam goreng menggunakannya itu ayam kampung. Sekarang kita makan dan kita nikmati ayam goreng Tojoyo. Terima kasih telah menonton! 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 Teman labar yang ingin mencari rekomendasi tempat makan di kota Jogja, teman labar bisa mencoba ayam goreng Tojoyo 3. Tempat makannya yang luas, rasanya yang enak, pelayanannya yang ramah dan cepat. Untuk harganya pun sangat terjangkau, dari Rp 2.000 sampai Rp 27.000 dan rasanya benar-benar ngangenin. Selesai makan, sekarang kita bayar dulu pesanan kita di kasir, setelah itu kita akan pindah ke tempat lain. Terima kasih teman labar sudah menonton video channel Youtube ayo melaku bareng kali ini. Terus nyalakan notifikasinya, biar teman labar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Youtube ayo melaku bareng. Jangan lupa juga yang belum subscribe, di klik tombol subscribe-nya, di klik tombol like, di share channel Youtube ayo melaku bareng. Dan buat teman labar yang punya rekomendasi hotel, tempat makan, ataupun tempat wisata, teman labar bisa komen di video kali ini. Sampai ketemu di video channel Youtube ayo melaku bareng. Selanjutnya, kita akan terus melaku bareng untuk mereview hotel tempat makan dan tempat wisata di berbagai kota. Bye bye!